Suasana harum menyelimuti pemakaman dua bocah di Medan Sumatera Utara yang dibunuh ayah tirinya. Kedua korban dibunuh hanya karena minta dibelikan es krim. Ihsan Fatahila 10 tahun dan adiknya Rafa Anggara 5 tahun dimakamkan di dalam satu liang lahat di pemakaman Jawa Gang Perwira, Jalan Brikjen Katam, Somedan Sumatera Utara, Senin sore. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat kedua bocah malang dimasukkan ke dalam liang lahat. Keduanya mergang nyawa diduga dibunuh oleh ayah tirinya R. Pusai membunuh, R sempat kabur dan akhirnya ditangkap pada minggu malam. Pelaku langsung digelandang ke lokasi pembunuhan untuk melakukan rekonstruksi. Ironisnya, kasus pembunuhan dilatar belakangi kedua korban yang minta dibelikan es krim oleh pelaku. Ibu korban sempat tidak percaya ketika suaminya mengaku telah membunuh kedua buah hatinya. Kalau dia dihantuin, diketakutan, didatangi, saya nggak percaya lah kok di apa kan. Terus saya tanya, kenapa kok dihantuin, hantuin sama siapa? Terus nggak, nggak juga nih kena di SMS itu. Nggak lama dia langsung bilang, maafin aku ya, mungkin kesalahan aku nggak kau maafin. Kalau kau bikin patel, mungkin nggak aku maafkan, saya bilang kan. Terus nggak lama dia, anakmu udah kubunuh. Masih bilang, bercanda kau itu kan. Iya, sumpah, lelah tak halah, katanya. Langsung saya, apa, mencari, di mana mayatnya kau taruh, aku bilang. Satu di paret, satu di sampah. Terus aku tutupin teriflek, dengan seks, katanya. Dua bocah kakak beradik ditemukan tak bernyawa di parit sekolah minggu sore. Kedua korban ditemukan atas informasi yang disampaikan ayah tiri korban melalui pesan kepada istrinya. Dari Medan Sumatera Utara, tim Liputan Ainews melaporkan.